Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat-sobat utamu dimanapun anda berada Ketemu lagi Mudah-mudahan di pertemuan kali ini Kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Oke sobat semua Dimanapun anda berada Di hari ini Rencana perakitan Mesin Honda Revo Absolute Oke sobat Inilah mesin dari Honda Revo Absolute Yang kemarin sempat macet total Jadi macetnya ini Dikarenakan setang yang macet Dikarenakan Sebetulnya sebelum macet ini Sudah bunyi Sudah lama Inilah Kondisi dari setangnya Ini bekas Pereng pennya Yang tengah Sudah hancur Jadi Ini akhirnya dia macet Padahal untuk oli masih penuh Ini Dipara setangnya Ini sampai cacat Untuk Gotri kacangan yang di dalam Sampai macet total Oke sobat Disini untuk berganti setang Untuk bearing langsung Kita ganti baru Disini untuk Ini untuk Setang sudah baru ya Disini Ini baru Cuman Orangnya minta Yang biasa Maksudnya Nggak ori Nggak ori Oke disini Kita ganti setang Merak NBP Oke Ya Merak NBP Ya Ini pun pena Katanya Oke Tidak apa-apa Untuk bearing kita pakai Bearing ini Merak Federal ya Memang Dananya Tidak Tidak terlalu ada Tidak usah Kasih Orsinil Katanya Oke Yang penting bisa jalan dulu Itu informasi dari Si pemiliknya Oke Sekarang kita Penuhi Oke Sekarang kita perakitan ya Disini tinggal Pasang Oke Jadi untuk Pemasangan Askrub ya Pemasangan askrub Disini Nah Disini Masuknya enak Ya Yang sebelah sini Ini berarti yang Sebelah Kiri Ya Ini kultur Sebelah kiri Ini yang sebelah kanan Oke Untuk Askrubnya masuk Sebelah kiri Itu enak Bentar Oke Ini Kita lepas Nanti Soalnya yang Yang sini Ini Agak susah ya Memang Pada saat Kelepasan Ini memang Susah untuk Ngelepasnya Memang Press banget Untuk yang Sebelah kanan ini Untuk kultur yang sebelah kanan Memang press banget Nanti dengan cara Kita harus memanasi Kultur ini dulu Oke Kita coba dulu Masukkan sini Kalau yang sebelah kiri Nanti Tadinya enak ya Maksudnya Nah ini Masih Maksudnya Biasi Bisa ditarik Tanpa memaksa Ya Nah ini Masih enak Untuk yang sebelah kiri Untuk yang sebelah kanan Coba kita Masukkan dulu Ini Susah Masuknya ya Yang sebelah kanan Susah masuk Ya Namun Kita jangan Sampai memukul ini ya Jadi Seperti video-video Sebelumnya Cara pemasukan Askrug yang Yang Sudah Terlalu sepan ini Ya Oke Sekarang caranya Harus kita panasi Aja dulu Lebih aman Kita panasi Agak panas Nanti Langsung ini Bisa masuk Bisa masuk Nanti kita panasi dulu Di kompor dapur Setelah itu Nanti kita masukkan Oke Sekarang langsung Kita ke dapur dulu Oke Sekarang Kita sudah ada Di dapur ya Jadi Oke Jadi untuk Kalter yang Sebelah kanan Terpaksa harus kita Kita panasi Pake kompor ini Jadi caranya Kayak gini Supaya Nanti Untuk Baring askrug Yang sebelah kanan Itu Maksudnya Biar enak Jadi Ini biar Memain dulu Oke Sekarang sudah panas Langsung kita Masukkan untuk askrugnya Ini caranya ya Jadi Jangan sampai Kita memukul askrug Karena Untuk askrug Nah ini Sudah Sudah kita balan Ya Oke Sekarang sudah lurus Sudah masuk tengah Posisinya Stang sudah Sudah pas Di tengah-tengah Oke Sobat semua ya Jadi Sekarang sudah masuk Sekarang tinggal pasang Yang Sebelah Kiri Oke Sekarang untuk Kalter Sebelah kiri Sebelah kiri Langsung kita Masukkan Oke Sama tidak masuk Langsung Kita baut Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Sekarang Untuk Pompa oli Langsung kita Pasang Ya Sudah Kita bersihkan Tadi Sekarang Kita pasang Kembali Untuk pompa oli Oke Oke Dilanjut Jadi Untuk mesin Sudah Kita Naikkan Di rangkanya Sekarang Selanjutnya Kita Pemasangan Piston Oke Sekarang Untuk Pemasangan Piston Sudah selesai Langsung Untuk Piston Kita Pasang Listang Sekarang Untuk Piston Sudah Terpasang Oke Sekarang Pemasangan Blok Nya Pemasangan Pes Bukan Pes 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 selamat menikmati oke langkah selanjutnya yaitu pemasangan gigi timing namun sebelum kita pasang gigi timing langkah baiknya untuk magnet ini yang bertanda garis kita luruskan sama tonjol yang ada di crankcase kita luruskan disitu kenapa harus lurus pada saat garis lurus sama crankcase berarti bisa dipastikan untuk piston sudah berada di TMA atau titik mati atas ini caranya kita luruskan dulu baru kita memasang gigi timing oke sekarang sudah lurus langkah selanjutnya yaitu langsung kita pasang gigi timing oke sekarang untuk kondisi mahni sudah lurus langkah selanjutnya yaitu kita harus meluruskan tonjolan yang ada di knock and ask nah ini tonjolan ini harus lurus ke depan lurus sama baut ini oke setelah itu baru kita memasang gigi timingnya oke disitu untuk gigi timing disitu ada ada apa ya ada tanda disitu nah ini ada tanda ya dan ini garis nah ini garis ini nanti lurus sama crankcase depan sedangkan untuk tanda juga berada di posisi posisi depan itu cara pemasangannya ya oke sekarang kita pasang dulu oke sobat disini untuk gigi timing sudah lurus ya jadi ini tanda yang di depan lurus ke depan nah ini ada tanda lurus ke depan dan untuk garis nah ini di depan dan untuk garis yang ada di timing kita luruskan sama bibir sincer cop yang di atas ini ya posisi harus lurus nah ini lurus ya oke sobat sekarang lancung kita baut ya ini sudah lurus oke sobat bisa dibahami ya oke sekarang sudah terpasang langsung kita kita baut oke sudah selesai sekarang untuk tanda bisa kita pastikan di depan dan untuk garis yang ada di timing sudah kita pastikan lurus sama bibir sincer cop yang yang di depan oke langkah selanjutnya itu kita mengukur telah ya mengukur telah antara ujung clamp ya sama sama baut dimlarnya oke perlu dipahami disini untuk telah ya telah adalah jarak 0,5 mili jadi baik clamp in maupun clamp egg nya itu sama ya atas bawah sama 0,5 mili oke kita setel dulu eh lagi disini mau boleh upload terima kasih sampai jumpa di atas bawah 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 oke sekarang untuk penyetelan celah clamp dan bottom line yang sudah selesai oke sekarang langsung kita tutup selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang sudah rampung semua ya sekarang langsung kita hidupin mesinnya bukan hal potnya bocor ya bukan hal potnya bocor ya kan hal potnya bocor oke 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 sempat semua ya ini sayang untuk penalt pot masih bocor ya jadi di pipa pipanya yang bocor bukan paknya oke nanti setelah ini kita alaskan dulu oke sekarang langsung kita coba jalan dulu sambil lihat kondisi mesinnya selamat menikmati selamat menikmati oke oke sekarang untuk busnya sudah halus sayang bodinya robyak robyak oke sekarang sudah enak yang tadinya sempat setangnya umbrella total setelah kita berhatihan setang sekarang sudah normal kembali setelah pergantian setang oke sempat semua ya sekarang untuk mesin sudah halus coba kalau disana nanti tadi tidak sempat karena ramai lalu lintas ya oke disini sudah mesin sudah halus sudah normal kembali setelah pergantian setang dan piston kita ganti sekalian oke sekarang kita kembali ke penggal oke kembali ini untuk ini kampas ramp di sped di sped di sped tanya paras suaranya ya than selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati